Anda kembali menyaksikan berita utama, kita sambung diskusi kita dengan Direktur Utama Bank Mandiri, Pak Roike. Tadi kita sudah ada pertanyaan soal sebenarnya kan ini Bank Mandiri dapat tambahan dana nih dari program PEN. Sejauh ini bagaimana realisasinya, Pak Roike? Sampai saat ini penyaluran PEN itu udah luar biasa. Kan targetnya kami dari 10 triliun yang diberikan kepada Bank Mandiri, kita punya target sampai dengan September itu sudah menyalurkan 30 triliun. Tapi sampai dengan kemarin, angkanya sudah 26 triliun. Oke, lebih dari 2 kali lipat ya? Hampir sudah 2 kali lipat, jadi sudah pakai dana kita. Sudah pakai dana Bank Mandiri untuk penyaluran itu. Dan memang UKM sudah sampai mencapai 10 triliun lah, kurang lebih 9 triliunan. Itu dari dana PEN, artinya nanti targetnya bisa berapa nih Pak Kedera-Kedera? Sekarang aja sudah 2 kali lipat, bagaimana nanti sampai akhir tahun mungkin? Ya kita berharap dengan 1,5 bulan dari awal Juli sampai dengan pertanyaan ini aja kurang lebih 30 triliun. Jadi kita masih ada berapa bulan kebelakang, yaitu 4 bulan, ya mudah-mudahan kita bisa capai target itu kurang lebih 40 triliunan lah. Oke, oke. Nah Pak, selain PEN ini kan Bank Mandiri juga terlibat dalam program penjaminan kredit korporasi. Target pemerintah itu kan sampai 100 triliun. Sejauh ini apakah Bank Mandiri sudah mulai aktif begitu? Kita sudah mulai. Yang kredit korporasi. Dan kita sudah siapkan pipeline-nya. Mungkin kurang lebih ada, saya coba untuk ini kurang lebih sampai 2-3 triliun. Kita akan coba dulu awal ini. Oke, sebenarnya separah apa sih Pak di sektor korporasi ini? Di situasi seperti ini? Ya pasti, kalau korporasi masih lebih, saya yakin korporasi jauh lebih baik daripada UNKM. Jadi cuma memang kalau di korporasi itu di segmen-segmen tertentu. Oke. Jadi bisa lihat di pariwisata, hotel, mall, properti, otomotif. Itu yang kena pendampak luar biasa. Itu mengapa? Ini kalau kita lihat secara nilai restrukturisasi kredit Bank Mandiri kuartal 1, kalau kita lihat ini yang paling mendominasi korporasi dan komersial, 51,6 triliun. Sementara kalau UMKM di kuartal 1 masih Pak, itu 11,4 triliun rupiah. Apakah kita bisa melebarkan jumlah restrukturisasi kredit untuk UMKM mungkin? Atau gimana? Memang lebih aman gitu kalau nyelorinnya ke korporasi aja gitu? Enggak. Resursasi itu kalau dilihat angka memang lebih besar korporasi dan komersial. Tapi kalau di jumlah debitur, itu 95 persen itu UMKM. Jadi jumlah debitur itu ada 540 ribu debitur. Nah yang resursasi UMKM itu kurang lebih 530 ribu. Oke. Jadi jumlah debiturnya lebih banyak. Oke. Tapi kira-kira Pak, bagaimana langkah dari Bank Mandiri untuk menghindari kredit macet begitu? Ya, satu-satunya ya kita lakukan resursasi. Oke. Jadi kalau saya koreksi, angka ini sampai kemarin itu sudah 119 triliun. Jadi sampai kemarin, dan kelihatannya memang sudah melandai. Jadi jumlah resursasi itu sudah lebih flat. Menurutlah. Jadi harusnya kondisi ini harusnya tidak lebih baik. Oke. Artinya... Yang paling bisa dijaga. Oke. Bisnis dari Mandiri masih oke lah ya. Karena kalau kita lihat di kuartal 1 masih membukukan laba tuh Pak. Masih cuan gitu tengah pandemi. Ya, harus bisa membukukan laba. Kita usahain laba tetap ada gitu kan. Oke. Pertanyaan terakhir saya Pak. Ini ada rencana pinjaman kredit tanpa bunga kepada UMKM. Apakah nanti Mandiri tergabung dalam Himbara juga akan terlibat di dalamnya? Pasti Himbara terlibat di dalam penyaluran ini. Karena Mas Himbara memang punya peran membantu pemerintah di dalam pemulihan ekonomi nasional ini. Kita mendukung. Karena kalau nggak ekonominya nggak pulih, banknya juga akan sulit. Jadi kita benar support untuk pemulihan yang lebih cepat. Oke. Yang jelas ini Mandiri berkomitmen untuk menolong UMKM ya Pak. Meski mungkin kalau secara cuan, bagusan di korporasi sih gitu ya. Ya. Oke baik. Terima kasih Pak Roike telah bergabung di program Berita Utama. Semoga pandemi. Sekali lagi harapan kita cepat berlalu. Vaksin ditemukan sehingga semua aktivitas ekonomi seperti yang dicita-citakan bisa berjalan beriringan. Kesehatan, ekonomi sama-sama jalan. Terima kasih Pak Roike atas praktis-paksimnya di Berita Utama.